Hei 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 besti, kali ini Enfes dan Alil lagi ada di daerah Benhil, Jakarta Pusat dan mau cobain kuliner khas Aceh lho. Di sini itu semua bahan perbungguannya langsung dikirim dari Aceh Besti, jadi semuanya bener-bener asli otentik dari sana. Kebayangkan hidangannya bakal sembuh apa, semuanya dijamin pasti membuncak dan kaya akan cita rasa. Kalau gitu tanpa basa-basi, cus kita langsung aja intip ada apa aja nih Besti. Hai Besti, adu-du-du-du-du Alden. Ada di daerah Benhil namanya masakan Aceh Cutnya. Cutnya yang ada di Jakpus. Rame banget kata di sini kalau makanan buka puasa. Ayo kesini Besti ya, waduh-waduh lihat guys aku langsung terperosok sama yang namanya ayam tangkapnya. Ayam tangkep ya. Oh di sini ayam tangkapnya gede-gede ya mas? Iya gede-gede. Yang khas di sini ada kare kambing, apalagi bubur kanji nih. Ada bubur kanji? Ini bubur kanji. Oh jarang banget kalau ini bubur kanji. Adanya cuma puasa ini. Nah Besti, buat bikin bubur kanji khas Aceh ini pertama kita harus tumis dulu rempah-rempahnya. Mulai dari irisan bawang putih, bawang merah, kapulaga, cengkeh, daun salam, pandan, dan serai nih Besti. Kalau aromanya sudah keluar, saatnya kita masukkan potongan daging sapi dan juga udang. Oseng-oseng semuanya sampai matang ya Besti. Lanjut kita masukin beras yang sudah dicuci bersih dan tinggal kita tambahin akhirnya deh Besti. Nah sekarang kita tambahin bumbu rahasianya ya, yaitu bubuk kari khas Aceh. Bubuknya ini langsung dikirim langsung dari Aceh loh, jadi dijamin otentik rasanya. Oke Besti, kita aduk-aduk semuanya supaya matang merata dan kita tunggu selama 30 menit. Kalau udah matang waktunya kita plating. Dan jangan lupa Besti, kita tamburin bawang goreng di atasnya supaya makin endul. Ini Besti ya, bubur kanji. Jadi teksturnya dia lebih gak sekental yang bubur-bubur. Lebih encer ya? Lebih encer ya. Ini baru pertama kali. Ini first impression aku ya. First impression ya. Mari, ui ui ui. Ex-nilangnya barangnya. Ipin. Aduh-duh Besti, ini buburnya benar-benar lembut banget di mulut. Dan terasa nyaman banget di perut. Wuh, Gusti. Guys, menurut aku bubur-bubur kanji ini adalah bubur yang penuh dengan rempah. Terus juga rempah-rempah tuh nyata banget. Sangat medok sekali ya. Dia ada kapulaganya. Dan dia udah ada aroma-aroma dan juga kaldu dari daging sapi dan juga udang. Rasanya aduk Besti. Semua bumbur rempahnya berasa banget. Dan bikin menu ini jadi authentic loh Besti. Ada rasa spesial yang unik dan tentunya beda daripada yang lain. Ini endol surendol, tak endol-kendol. Nah, ini definisi ui uuuhuhuu. Nah, kata-kata ini pake emping guys. Emping. Ini kayak bubur-bubur kita yang biasa makan ya guys. Gurihnya. Cuman ini lebih encer aja. Cer, yes. Ini guys pake emping. Bismillahirrahmanirrahim. Selain burkanji, ayam tangkepnya juga disitu luar biasa banget. Karena kita tuh ngeliatnya tuh potongnya gede-gede banget. Langsung aja Besti, kita masukin ayam yang sudah diungkep pake bumbu kuning ini nih. Kalau udah agak kecoklatan, waktunya kita masukin semua bumbu rempah-rempahnya. Mulai dari irisan bawang merah, cabai hijau utuh, daun jeruk, pandan dan juga sereh. Wah, ini aromanya bener-bener harum banget Besti. Aduk-aduk semua dan kalau sudah matang, tinggal kita tirisin dan waktunya untuk plating. Mari Besti gak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Aduh. Nah, ini guys. Kita tiba-tiba dulu seperti apa, seenak apa ini karinya. Bismillahirrahmanirrahim. Seenak apa ini ayam tangkepnya, mari. Bismillahirrahim. Hmm, memang look tuh gak bisa membohongi ya. Gurihnya, kunyitnya, bawang putihnya. Sama ada aroma-aroma sedap, aroma-aroma wangi dari pandannya. Endol surendol. Jadi ini beneran ayam rempah kayak kenteng payang. Ayamnya aja udah berempah, ditambah lagi wangi-wangian dari daun pandan dan daun kari. Jadi itu dia tuh pakai udang, sama udang diulek pakai daun jeruk, pakai daun serai. Coba ya, mari kita uwek-uwek ini ayamnya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ini ayam tangkapnya bener-bener penuh setarasa rempah-rempah ya Besti. Emang juara deh hidangan khas Aceh yang satu ini. Nikmatnya Paul. Guys, aduh, gue Seti, enak. Jujur ya kalau menurut aku, Kalau di sini makan pakai sambal aja sama ayamnya udah pasti. Ancaman. Kalian wajib banget datang ke sini. Jadi tapi emang sekilas ini tuh ayam, Kalau dilihat ayamnya sendiri tuh kayak ayam goreng bumbu kuning ya. Aroma dari ayam tangkap ini harum banget. Bikin nafsu makan chest dan areng jadi makin bertambah deh. Kalau masalah kari ya guys, Aceh itu salah satu kandidat pemenangnya. Karena kenapa? Karena rempah Aceh itu salah satu rempah yang diakui oleh dunia loh. Iya kan? Untuk proses pembuatan gule kari kambingnya di sini, Sudah dimasak semalaman Besti. Supaya daging kambingnya itu empuk dan tidak mengeluarkan bau yang gak enak. Dan dimasaknya pun sudah langsung bersama kuah gulai dan juga santannya nih Besti. Jangan lupa ada potongan timun dan juga daun bawang biar makin lengkap. Ini kambing ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kambing. Bumbu karinya tuh berasa banget dan gurih pedasnya itu pas banget. Di sini juga di dalam si karinya ini ya ada lalu air. Mereka tuh gak bawa pereng mus ya. Kasih sambal Aceh ya. Fix kalau kalian kesini wajib pesen menu gule kari kambing dan bisa juga diduetin sama nasi putih panas biar makin kenyang. Besti gak perlu jauh-jauh ke Aceh buat cobain kulinernya. Cus langsung aja merapat ke rumah makan cuknya yang ada di Ben Hill dan pesen semua menu ini ya. Ini untuk rating rumah makan cuknya yang ada di Ben Hill dari 1 sama 10 kira-kira berapa Besti ratingnya ya. Ratingnya adalah 10. Yes. Perandanya bikin lapar. Abro.